Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Menjelang pekan olahraga provinsi atau Port Provinsi Jawa Timur yang akan digelar pada bulan Juni mendatang, Bupati Jember melakukan rapat koordinasi bersama sejumlah pihak yang terkait. Hal itu dilakukan menyusul terpilihnya Kabupaten Jember sebagai tuan rumah kompetisi tingkat provinsi tersebut. Bupati Jember Hendi Siswanto menggelar rapat koordinasi bersama pihak-pihak terkait untuk persiapan gelaran Port Provinsi ke-7 yang akan dilaksanakan pada Juni 2022 mendatang. Dengan terpilihnya Kabupaten Jember sebagai tuan rumah Port Provinsi ke-7 tahun 2022, tentunya menjadi kebanggaan pemerintah Kabupaten dan juga warga Jember. Hal tersebut tentunya juga harus diimbangi oleh persiapan dari Pemkat Jember sendiri agar pelaksanaan Port Provinsi berjalan dengan lancar. Untuk kelanjaran dalam pelaksanaan Port Provinsi ke-7 tahun 2022, Bupati Jember akan segera membentuk tim untuk mempersiapkan segala kebutuhan saat dikelarnya Port Provinsi, mulai dari venue, tempat penginapan untuk atlet-atlet dan hal lain yang dibutuhkan. Hari minggu ini kita akan bertutup tim untuk panitia, panitiaan, apapun ya kita tetap harus siap ya, tetap lihat untuk kejadian ini, kejadian untuk panitia, panitiannya itu semua karena terlibat semua. Kami berlibatkan semua dari semua insansi terkait dari swasta juga. Kita berlibatkan karena nggak mungkin dikursi di belakang itu. Nah dari pariwisata, juga dari kehayanya, dari teman-teman jurnalis juga menyebabkan juga karena menyangkut kekuatan Jember nanti itu bisa menunjukkan potensi, kesempatan dikursi. Dan kami berharap dikursi nanti tetap menutupi. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.